Halo semua, hari ini kita akan ngobrol lebih santai. Di video-video sebelumnya, biasanya kami memang sengaja memadakan konten supaya lebih compact dan time-saving. Jadi video yang seharusnya 30 menit, itu bisa di-cut menjadi 15-20 menit. Tapi banyak yang komentar kalau videonya terasa terlalu cepat. Jadi kali ini saya akan bawakan lebih santai. Di video-video sebelumnya, banyak banget komen-komen yang masuk menanyakan apa yang harus dilakukan agar bisa sembuh. Ini sebenarnya kadang bikin kami bingung juga. Karena di video-video tersebut, sudah kami jelaskan poin-poin yang butuh dilakukan. Tapi tetap aja, masih banyak banget yang nanya lagi, apa yang butuh dilakukan? Ini kami menjelaskannya kurang jelas atau apa ya? Tapi banyak juga komen dan chat yang masuk yang say thank you karena kesehatannya improve dan cerita kalau berhasil sembuh dengan ngikutin step-step yang kami jelaskan di video. Berarti banyak juga yang sebenarnya ngerti. Lalu kami coba cari tahu, seberapa serius sebenarnya masalah kecerdasan di Indonesia. Salah satu parameter kecerdasan ini adalah dari IQ. Dan tahu nggak, dari 10 negara di ASEAN, ini kita keluarin Timor-Leste ya. Indonesia ada di peringkat keberapa dalam hal rata-rata IQ. Jadi ranking pertama itu Singapura. Mungkin cukup obvious ya. Kemudian ada Kamboja, Myanmar, Vietnam, Thailand, dan lain-lain. Indonesia itu rata-rata IQ-nya di 78,49 dan di peringkat ke-10. Ini miris banget ya. Jadi artinya intelektualitas orang Indonesia itu paling rendah di Asia Tenggara. Jadi no wonder, ternyata memang seserius itu keadaannya. Mungkin nanti ada yang bilang, parameter kecerdasan kan nggak cuma dari IQ. Inilah para denial. Harusnya ini menjadi tamparan besar buat kita. Bukan nyari-nyari excuse. Karena memang nyari excuse itu adalah salah satu budaya dan juga keahlian bangsa Indonesia. Jadi nggak bisa maju-maju. Dan sebenarnya, apa penyebabnya? Sebenarnya ini semua sudah terdesain. Karena masyarakat yang kurang berpendidikan ini adalah komoditas murah yang sangat berharga bagi segelitir orang. Masyarakat dengan IQ rendah inilah yang mudah sekali dimanfaatkan dan dipervokasi oleh sekelompok orang. Orang-orang yang menari di atas menderitaan masyarakat dan memanfaatkan orang-orang yang tidak punya nulis untuk mencapai kekuasaan dan keuntungan finansial. Ini juga yang membuat masyarakat kita menjadi sakit dan tidak bisa sembuh seluruh hidup. Yang pada akhirnya, mayoritas masyarakat kita juga tidak akan pernah bisa keluar dari taraf kemiskinan. Kenapa ini terjadi di Indonesia? Karena Indonesia ini sumber daya alamnya berlimpah. Kalau di negara lain, warganya harus kerja keras untuk bisa menghasilkan produk dan jasa yang bernilai terhadap negaranya. Tapi di Indonesia, cukup dengan mengeruk hasil bumi aja itu sudah bisa kaya raya. Pemegang kebijakan ya tinggal dibagi aja. Sama-sama happy. Rakyat tinggal dibagi bansos udah diam. Buzzer-buzzer dibayar murah juga rela untuk menyebarkan informasi-informasi yang menyesatkan dan melakukan hal-hal yang tercelah. Jadi itulah kenapa masyarakat kita sengaja dibuat tidak bisa pintar-pintar. Tidak menggunakan akap pikiran, tidak berpikir kritis, dan tidak punya knowledge. Setiap hari kita disulut emosinya dan diprovokasi. Banyak banget kegiatan dengan label agama atau patriotisme yang sebenarnya bergedok untuk membodohi dan memprovokasi biar orang-orang tidak lagi menggunakan akap pikirannya. Terpecah belah dan bisa dimanfaatkan. Jadi dunia kita membuat kita semakin sakit. Sekilin kita juga membuat kita semakin sakit. Dan hal-hal di sekitar kita, mulai dari produk, lingkungan, sampai society, semuanya berkontribusi terhadap kerusakan kesehatan ini. Ini semua berpengaruh pada kualitas hidup, terutama kesehatan kita. Bayangin, dari kecil kita sudah disodori susu dengan gula yang kandungannya berlipat-lipat. Hasilnya kita jadi kecanduan gula. Ketika kita pergi kemana aja, produk food industry dan F&B bertebaran di mana-mana. Makan snack, junk food, dan ultra-processed food menjadi kebiasaan yang dianggap hal yang wajar, padahal perlahan-lahan menghancurkan kesehatan kita. Malah jika kita nggak makan, itu kita dianggap aneh. Akhirnya kita mulai sakit. Kita mulai berobat ke dokter. Dikasih obat-obatan yang hanya tekan ke jalannya, tapi nggak pernah menyelesaikan akar masalahnya. Dan tentu aja obat-obatan ini seringkali disertai dengan berbagai efek samping. Akibatnya obat kita semakin terus-menerus bertambah. Dan ironisnya, hidup sehat yang dianjurkan juga bukan hidup sehat yang sebenarnya. Banyak banget informasi yang misi link yang malah membuat kita semakin sakit. Terus kita mencoba mulai membeli produk yang lebih sehat dengan harian yang lebih mahal. Tapi yang ada, malah terjebak dalam marketing kimik yang hanya seakan-akan sehat, tapi bukan beneran sehat. Dan produk-produk ini juga seringkali mengandung berbagai bahan-bahan berbahaya yang semakin merusak kesehatan kita. Bahkan rekomendasi produk-produk semacam ini disebarkan dari berbagai lapisan di masyarakat. Mulai dari influencer sampai tenaga medis. Karena industri memang punya budget marketing yang sangat besar. Jadi influencer, termasuk para artis yang sudah nge-gain trust followernya, tapi malah tidak bertanggung jawab. Mereka mempromosikan produk-produk yang seakan-akan sehat, tapi justru malah merusak kesehatan. Dan ternyata mereka mempromosikan produk-produk ini bukan karena produknya bagus, tapi karena itu yang menghasilkan uang paling banyak buat mereka. Masalahnya sebenarnya bukan people working for making money. Karena ini adalah hal yang sangat normal dan wajar. Tapi masalahnya, banyak yang working without ethics. Kalau dalam bahasa kita itu tidak beraklak, tidak ada transparansi. Tapi entah etiknya yang nggak ada atau nulisnya yang memang nggak ada. Produk-produk yang sudah jelas-jelas membahayakan kesehatan, tapi malah dipromosikan sehat, menipu masyarakat yang tidak memiliki knowledge. Contoh beberapa produk yang sering dipromosikan sehat, dan banyak banget orang yang tertipu. Mulai dari sugar free, tapi ternyata menggunakan gula pengganti yang sudah terbukti tidak baik bagi kesehatan. Atau vitamin gamis yang dikasih ke anak-anak, seakan-akan penuh dengan vitamin. Komposisi utamanya saja sudah sirup glukosa, ditambahkan dengan bahan-bahan berbahaya lainnya. Ada lagi produk yang dijual dengan harga yang sangat mahal. Dibilang bisa nyembuhin autoimun, dan pakai artis yang ngomong kalau dia autoimun. Padahal isinya penuh dengan bahan-bahan aditif dan gula. Kalau persetara hair revolution kita sudah pasti tahu yang kita maksud apa. Ditambahkan lagi dengan lingkungan dan society kita di sekeliling yang sudah sangat toksik. Masyarakat kita paling suka komentar, ngomongin orang, mencelah, mengkritik, membuli, memprovokasi, dan melakukan hal-hal negatif lainnya terhadap orang lain. Semua ini membuat kita stres, dan menjadi manusia yang hidup penuh dengan tekanan. Tapi ironisnya, malah kita yang disalahkan. Kalau kita sakit, dibilang kitanya banyak pikiran. Padahal orang-orang yang bilang itulah yang biasanya menjadi sumber inflamasi dan penyebab stres yang kita alami. Ketika kita mencoba untuk hidup lebih bahagia, ada aja yang sirik, dan memberikan tekanan dari sisi sikis, fisik, bahkan magis. Semakin kita tua, jumlah obat-obatan yang kita konsumsi semakin bertambah. Kondisi kesehatan semakin memburuk, sementara keuangan kita semakin menipis. Sampai pada satu titik, hidup menjadi semakin susah dan sengsara. Sebagian dari uang pensiun, yang seharusnya menjadi hak kita untuk menikmati hari tua dengan tenang, malah dikorupsi. Yang korupsi juga hanya beberapa tahun di penjara. Ini juga kalau benar-benar di penjara ya, karena banyak video yang berada juga. Kalau ternyata banyak fasilitas mewah di penjara, bahkan bisa berkeliaran di luar. Sisa tabungan yang kita kumpulkan juga perlahan-lahan habis. Hanya untuk bisa membayar obat dan bisa bertahan hidup. Dan yang paling parah, masyarakat kita tidak pernah sadar berada di siklus ini. Merasa bahwa segala yang dilakukan sudah benar. Masyarakat kita memang sengaja dibuat agar tidak menggunakan akal pikirannya lagi. Semuanya ingin serba, instan, dan cepat. Akibatnya masyarakat kita terus hidup dalam kondisi yang menyedihkan. Penuh dengan penyakit, stres, dan sensara seumur hidup. Dan dibalik ini semua, hanya segelitir orang yang mendapatkan kesenangan dan keuntungan di atas penderitaan masyarakat kita. Banyak yang bilang, tenang, Indonesia baik-baik aja. Kalau tidak ada perubahan, Indonesia tidak baik-baik aja. Tahun depan pajak naik. Biaya hidup semakin tinggi. Akan inflasi. Pengangguran juga naik. Berbagai perusahaan-perusahaan teraksasa teknologi aja lebih milik investasi di negara tenaga seperti Malaysia. Karena memang sumber daya manusia kita sangat mengkhawatirkan. Belum lagi ditambahkan dengan kondisi birokrasi. Korupsi juga semakin merajalela. Pemerintah kita juga tidak bisa menyelesaikan masalah. Untuk sekarang, Indonesia mungkin masih bisa bernafas. Karena, ya kita kaya akan sumber daya alam. Tapi ketika ini semua sudah habis, apa yang akan terjadi? Kita akan menjadi negara yang gagal. Dan siapa yang akan terkena dampak? Dampak terburuk akan dirasakan oleh masyarakat yang paling rentan. Masyarakat mendengah ke bawah. Sementara itu, para elit punya banyak atratif. Mereka bisa dengan mudah memilih untuk tinggal di luar negeri atau mencari jalan ke luar lainnya. Siapa yang bisa menolong kita? Bukan pemerintah, bukan oposisi. Bukan juga elit politik yang kalian bela. Bukan juga artis atau influencer yang kalian follow. Yang bisa nolong kalian adalah diri kalian sendiri. Jadi pesan kami kepada seluruh masyarakat Indonesia adalah simple. Improve knowledge kamu. Kalau mau menuju hidup yang sehat, bahagia, panjang umur, dan sejahtera. Sekali lagi, improve knowledge kamu. Inilah yang kami lakukan di sini. Berusaha untuk improve knowledge masyarakat. Dimulai dari kesehatan. Kenapa dimulai dari kesehatan? Karena ini adalah fondasi yang paling utama. Analoginya, bisa nggak kita bilang orang yang kecanduan narkoba hidupnya bahagia? Tentu nggak bisa, kan ya? Kalau dia kecanduan, hormon, saraf, dan tubuhnya itu tidak bisa dikendalikan. Tapi dia nggak akan merasakan hal tersebut. Merasa bahwa memang dia butuh narkoba, dan narkoba bikin dia bahagia. Dan dia juga pasti nggak akan bisa bekerja dengan baik lagi. Uangnya juga akan habis untuk ngobat dan hal-hal negatif lainnya. Karena ketika kita sudah melakukan hal negatif, itu akan spiral ke hal negatif lainnya. Yang pada akhirnya, jika dibiarkan terus, akan menjadi manusia yang hancur. Makan makanan yang nggak sehat, ini juga nggak jauh beda. Kenapa kita samainnya sama narkoba? Karena sudah kita bahas di video sebelumnya, kalau gula itu lebih mencandukan dibandingkan dengan kokain. Dan makanan-makanan yang tinggi gula ditambahkan dengan harmful ingredients lainnya yang dikonsumsi masyarakat kita sekarang tanpa disadari merusak tubuh, pikiran, saraf, hormon, dan lain-lain. Kalau kita tidak punya nulis senang kesehatan, uang yang kita peroleh juga akan banyak, terpakai, membeli produk-produk yang mencandukan ini. Produk-produk yang sebenarnya tidak kita butuhkan, yang pada akhirnya akan merusak kesehatan kita dan membuat kita semakin sakit. Dan pada akhirnya, menjadi konsumen food industry, farmasi, dan rumah sakit seumur hidup. Jadi dengan mulai hidup sehat, kita bisa menentukan pilihan yang bijak untuk diri kita. Setelah kesehatan, kita butuh juga untuk meningkatkan knowledge untuk bisa meningkatkan active income kita. Dari active income yang kita peroleh, ada yang kita pakai untuk kehidupan sehari-hari yang berguna. Ingat ya, yang berguna, bukan produk-produk yang dipasarkan seakan-akan sehat. Bukan juga berbagai treatment yang menjebak. Dan sisanya, kita bisa alokasikan untuk bangun portfolio passive income. Di sini passive income-nya juga bukan investasi bodongnya. Sekarang ini juga banyak banget yang ketipu dengan investasi bodong. Ya, karena mayoritas hanya mau instan, dan nggak mau meningkatkan knowledge. Akibatnya, seluruh tabungannya hilang. Jadi kalau tiga step itu kita jalankan dengan benar, mulai dari kesehatan, active income, dan investasi ke passive income, itu siapapun bisa menuju hidup yang sehat, bahagia, panjang umur, dan sejahtera. Kita sekarang kebanyakan fokus bahas step 1 tentang kesehatan. Kalau nanti ada yang tertarik dengan step 2 dan step 3, kamu juga bisa komennya. Nanti kalau banyak yang tertarik, kita akan bahas tentang itu juga. Inilah kenapa kami mengatakan bahwa kesehatan ini hanyalah langkah awal. Dan untuk detail-detail tentang kesehatan, kami akan share lebih banyak di komunitas eksklusif kami di program Hair Revolution. Karena diskusinya akan lebih tepat sasaran ketika setiap orang telah mengikuti program Hair Revolution dan sudah memiliki mindset dan basic knowledge yang sama. Karena ya di Youtube ini, kita hanya bisa bahas tentang basic-basic aja. Karena kita nggak bisa menyemaratakan semua audiens itu punya dasar pemahaman yang sama. Dan kalau di program Hair Revolution, peserta-peserta sudah memiliki basic knowledge yang sama, jadi kita bisa membahas yang lebih advance. Ada beberapa yang bilang, kenapa harus bayar? Kalau mau bantuin orang, kenapa nggak gratisin aja? Kalau kalian sakit, kalian akan tahu harga yang dibayarkan itu nggak ada seberapanya. Kami sendiri sudah menghabiskan lebih dari 1M untuk kesehatan. Dan kalau kami mengerti knowledge ini dari awal, kami nggak perlu menghabiskan uang sebanyak itu. Di sisi lain, kami juga butuh untuk mengembangkan EZ, sehingga bisa lebih memberikan impact positif lagi ke lebih banyak orang lagi. Dan sebenarnya, membuat sesuatu untuk menghasilkan uang, tapi dengan membuahkan value dan fairly price, itu adalah harga yang sangat wajar dan normal. Ini juga yang butuh dibangun culture-nya di masyarakat kita. Kita bukan perlu mencari semuanya dengan gratis, tapi yang worth it. Kami tahu, banyak di luar sana yang jualan kelas dengan harga yang sangat tidak reasonable. Tapi nggak ada isinya. Inilah juga onum-onum yang memanfaatkan orang-orang yang tidak memiliki knowledge, yang isinya malah provokasi dan merusak bangsa. Dan juga untuk kepentingan mereka sendiri. Ada juga yang untuk kepentingan politik, memprovokasi bangsa, membuat kita emosional. Jadi kita tidak menggunakan akal pikiran lagi. Di program Revolution, value yang diperoleh, jauh lebih besar dari yang dikeluarkan. Dari dua buku yang menjadi source kami saja, harganya sudah lebih mahal dari program kami. Padahal program kami hasil dari bertahun-tahun pembelajaran dan pengalaman kami. Menggunakan banyak sekali buku dan juga sumber lainnya, yang sudah kami try and error, dan juga riset secara mendalam, secara saintifik dan logik. Jadi ya, kalau memang tetap merasa nggak worth it, nggak usah diikuti pengaruh Revolution. Kamu bisa ikut workshop gratis, yang kami buat juga, yaitu workshop revolusi kesehatan. Di sana kami share pilar yang kami buat, termasuk tujuh poin yang butuh diperhatikan untuk menuju hidup yang sehat. Dari sana nanti kamu bisa mulai riset sendiri, lebih dalam lagi beli buku-buku, dengerin podcast, bila informasi mana yang valid, mana yang tidak. Jadi memang, program Head Revolution adalah program edukasi yang kami rancang, agar orang-orang bisa mengerti semua pembelajaran kami dengan singkat, padat, dan jelas, hanya dalam waktu 10 hari. Tapi sekali lagi, itu kembali ke pilihan masing-masing. Mau ikut program, mau ikut workshop, atau mau cari informasi sendiri di luar, itu terserah. Dan untuk kedepannya, kami akan meng-cover bukan hanya dari sisi kesehatan, tapi juga dari aspek lainnya, untuk hidup yang lebih baik dan lebih sejahtera, tapi tetap kesehatan menjadi fondasi utama. Jadi kami akan bahas tentang aspek-aspek lainnya juga di video-video berikutnya, sehingga kita bisa memiliki hidup yang lebih baik secara menyeluruh. Sebenarnya pada satu titik, kita akan mulai menyadari kalau selama ini sistem yang terbentuk, membuat pola hidup kita yang tidak sehat, membangun pandangan yang salah tentang kebahagiaan, dan membuat apa yang dianggap normal, ternyata adalah proses yang perlahan-lahan menghancurkan kita. Kita terjebak dalam kebiasaan dan norma, yang tanpa sadar merusak kesehatan kita, dan juga hidup kita, baik secara fisik maupun mental. Tapi kita harus tahu bahwa yang namanya kesehatan, kebahagiaan, ketenangan, kesejahteraan, itu bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Sistem telah membuat masyarakat kita mempunyai standar kebiasaan yang salah. Tapi kita punya pilihan untuk menciptakan kebiasaan dan standar hidup kita sendiri. Kita punya kontrol untuk kesehatan dan kesejahteraan kita, memutus rantai kebiasaan buruk, dan mulai membangun fondasi yang lebih sehat, lebih kuat, lebih bermakna, dan saatnya kita mengklaim kembali kendali atas hidup kita. Dan sekali lagi, semua ini dimulai dengan punya knowledge. Jadi, tingkatkanlah terus knowledge kita semua untuk menuju hidup yang sehat, bahagia, panjang umur, dan sejahtera. Salam sehat dan bahagia selalu, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.